Tingkat kerelaan masyarakat Solo Masyarakat Solo ini rela mora ini Jika Mas Gibran maju Pilgub DKI 2024 itu rendah Orang lilo itu Kalau maju di Pilgub DKI itu Selain slogan melompat lebih jauh Janji Gibran adalah akan menuntaskan program-program Pembangunan kota Solo Nah tetapi Dengan nuansa politik yang cepat bergeser Dan berubah cepat ini Akankah janji politik Gibran tersebut akan termenuhi Jika dia betul-betul akan dicalonkan sebagai gubernur Bahkan sebagai capres maupun cawapres Intro Halo Salam begawan Ketemu lagi di Ngombol Ngopini politik Saat ini saya mau Ngomongin tentang Gibran lagi ini Tapi Akhir-akhir ini Hampir semua masyarakat Membicarakan tentang Capres Capres Nganti bosan saya ini Termasuk pula pemberitaan Baik di media mainstream Wah itu di TV Media cetak Media online Nah tiap waktu Berisi mengenai kontestasi Pilpres 2024 Nah Itu bisa kita maklumi Karena Pilpres adalah pesta demokrasi kita Yang berjalan tiap 5 tahun sekali Nah itu semua pesta yang asik gitu loh Apalagi tahun depan Wah adalah pertama kalinya Pesta demokrasi dilaksanakan secara serentak Di tahun yang sama Baik pemilu legislatif Untuk memilih wakil rakyat Baik tingkat kabupaten kota Provinsi Dan pusat DPRRI Lalu memilih DPD juga itu Nah kemudian Memilih kepala daerah Entah itu Bopati Wali kota Gubernur Sekaligus presiden Nah Di sela-sela berita tentang CELAPRES Mata rencana Koalisi-koalisi Tiap puartek Yang gayeng Dan berisik itu Satu hal Yang terus-menerus Jadi magnet adalah Kabar dari Mas Gibran Wali kota Surakarta itu Keberhasilnya 3 tahun Memimpin Solo Membuat ayah Jan Etes ini Dikait-kaitkan dengan Gubernur DKI Dan Gubernur Jateng Wah ya wah Arap Nyalon ke Gubernur Wadah kemarin itu Dicalonkan jadi Presiden loh itu Malah Kabar terakhir itu Mau jadi Wakilnya Pak Prabowo Itu kabar-kabarnya Nah hingga saat ini Putra Sulung Pak Jokowi ini Belum mengkonfirmasi Karpe Arning Itu belum Mau kemana Tetap bertahan di Solo itu Sepertinya belum Belum ada kabar pasti Nah sebab Dirinya kan masih Masih satu periode Memimpin Solo ini Belum selesai Nanti tahun Sampai tahun 2024 Artinya Ada kesempatan Yang diberikan oleh Undang-Undang Untuk menjabat Wali kota Satu periode lagi Nah dibandingkan dengan Wilayah atau daerah lain Kita malah Belum mendengar loh Siapa yang akan Dijagukan Lainnya ini Masih Diam-diam Masih Anteng-anteng saja ini Termasuk Kemungkinan-kemungkinan Koalisi yang Bakal dibangun Belum ada ini Sebab peta koalisi Dalam mendukung capres Tidak selalu Sebangun Atau sama persis Ketika koalisi Mendukung gubernur Bupati dan wali kota Beda Pusat sama daerah Kadang-kadang Beda gitu Warga Kota Solo Juga itu terbelah ini Gara-gara Ada kabar Mas Gibran ini Mau Nyalonkan gubernur Atau mau jadi Capres Atau cawapres Jadi terbelah Ada dorongan Ada masyarakat Yang mendorong Dan keinginan Sebagian masyarakat Untuk meminta Mas Gibran Wali kota Solo Untuk maju Dalam kontes Pilgub Entah DKI Entah Jateng Ini menarik ini Sepertinya Pilgub-pilgub Di daerah lain Itu masih sepi-sepi saja Gak ada kabar Dan cenderung Tidak tercover Sama sekali Baik Kandidat-kandidatnya Yang mau dicolongkan Siapa itu Belum ada Nguren Kabar Sepi Atau yang mencalonkan Sebagai gubernur Siapa-parti mana Juga belum ada Seakan-akan tenggelam Dengan pemberitaan Hirup pikuk Pencapresan Ini Nah memang Memang Pilgub-pilgub itu Kastanya Di bawah capres Ya tapi Lain Lain sekali Dengan munculnya Nama Gibran Ini yang dikabarkan Siap Jika dicalonkan Jadi gubernur Masyarakat Langsung menanggapi Khususnya Masyarakat Surakarta Dan di berbagai daerah Bahkan Gaungnya ini Hampir mengimbangi Daya tariknya Dengan Pilpres Wah copres Capres itu Gaungnya Mas Gibran Untuk Dicalonkan gubernur Itu Hampir setarai Ya memang Diakui atau tidak Anak muda ini Yang tiba-tiba Dimunculkan Namanya Dalam kancah politik Dengan Bertarung Di pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 2021 Yang lalu Mampu Menempatkan diri Sebagai wali kota Surakarta Dengan prestasi Yang sangat Membanggakan Ya dalam waktu Tidaklah terlalu lama loh Dan semua capaiannya itu Entah karena Dia itu Gibran Anak Presiden Jokowi Atau memang Dia punya bakat Sebagai pemimpin Yang ternyata Punya kredibilitas Dan karakter Yang mumpuni Nah dan Faktanya Memang Mas Gibran itu Sepertinya menjadi Magnet ini Wah Daya tariknya Luar biasa Dan mampu Membuat publik Banyak terpesona Ya termasuk Um Begawan Dan teman-teman tuh Kalau lihat tuh Bangga ini Dengan anak muda ini Dengan galak Pemimpinannya Yang smart Inovatif Kreatif Sepenuh semangat Dan Milenial banget loh itu Orangnya milenial banget Anak muda ini Nah Tetapi Kita akan mencoba Untuk setback Kebelakang Kembali pada awal Saat Mas Gibran Berkeinginan terjun Ke politik Dan bertarung Dalam pil walkot Kota Solo Nah tentu Mas Gibran Punya angan-angan Waktu itu Atau rencana Bahkan janji-janji Kepada Masyarakat Kota Surakarta Yang terlontar Di depan masyarakat Khususnya pendukungnya Tentang Bagaimana Dia akan membangun Kota Solo Slogan Dan hashtag Hashtagnya Mas Gibran Dalam janjinya Kepada masyarakat Solo itu Kalau gak salah Melompat Lebih jauh Wah Melompat Lebih jauh Aduh banget Nah Untuk menjadikan Kota Solo ini Kota modern Yang berbudaya Nah Arti melompat Ini lebih jauh itu Yang dilontarkan Mas Gibran itu Waktu itu Sekarang ini Ditunggu-tunggu Masyarakat Solo Melompat Dalam hal apa Yang dimaksud Yang itu sekarang Ngopot Yang dimaksud Melompat Nah Karena setelah Dua setengah tahun Kepemimpinannya Slogan Melompat Lebih jauh tersebut Seakan-akan Sudah tidak terdengar lagi Kok ilang Ini Justru Yang terdengar Saat ini adalah Sebuah Cita-cita Mas Gibran Yang menurut Umbegawan Ini ya cukup Spektakuler Spektakuler Sangat Wah ya Bagus lah Yaitu Bahwa Wali kota Solo Setelah tahun 2024 Tidak perlu Memikirkan Bangunan fisik lagi Wah ini Ini apakah Sebuah sinyal ini Apakah artinya Mas Gibran Kita akan benar-benar Menuntaskan program Membangun Solo Nah Melompat Lebih jauh itu Diselesaikan Sampai tahun 2024 Saat kontes Pemilu Nanti dikelar Oh jauh-jauh ini Sinyal ini Sinyal dia Mau meninggalkan Solo Ya kita tunggu aja Dalam Tamparannya Nah ketika itu Di depan Para alumnus SMA Negeri 3 Surakarta Itu pada Bulan Maret Kemarin Di Alilah Hotel Surakarta Yang juga Dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Terry Warjo Mas Gibran Memamerkan Keberhasilan 17 titik Prioritas Pembangunan Seperti Ngarso Puro Kawasan Ngarso Puro Kalau Om Begawan Menyebutnya Itu Malioboro Kasolo Nah Mangku Negaran Juga dibangun Solo Safari Itu Kebun Binatang Juruk Balikambang Dan Elefaktet Rel Joglu Yang nanti Relnya Ada di Atas Termasuk Masjid Seh Syed Dan Yang lainnya Itu Ada 17 Prioritas Yang akan Dibangun Mas Gibran Sampai Tahun 2024 Rambung Mora Dari Semua Inovasi Dan Kreasi Mas Gibran Masyarakat Semakin Percaya Dan Bahkan Menurut Hasil Survei MAP Dari Universitas Selamat Ria Di Surakarta Yang Disampaikan Oleh Ketua Prodinya Bapak Suwarti Bahwa Tingkat Kepuasan Kepimpinan Gibran Sebagai Wali Kota Surakarta Mencapai 96% Wah Ini capihan Yang luar biasa Yang 4% Ini Mbah Kenapa Tidak Puas Di luar Prestasi Yang saat ini Sudah Dirai Dengan Bukti-bukti Di store Kunjungan Publik Yang semakin Besar Dan Beberapa Pembangunan Sarana Publik Yang masih Banyak Membutuhkan Penanganan Yang lebih Baik Lagi Seperti itu Penataan PKL Di Surakarta Penanganan Sampah Ruang Terbuka Hijau Yang di Surakarta Itu katanya Kurang Itu Hanya Baru 12% Penataan Parkin Dan lain Sebagainya Namun Secara umum Mas Gibran Mampu Menunjukkan Kinerjanya Sebagai Wali Kota Yang cukup Baik Bahkan Hampir Mirip Dengan Bapaknya Waktu Jadi Wali Kota Surakarta Wali Kota Surakarta Pak Jokowi Wali Kota Terbaik Bahkan Survei Tentang Karier Politik Mas Gibran Pada Pemilu 2024 Oleh Magister Administrasi Publik Unisi Surakarta Tingkat Kerelaan Masyarakat Solo Masyarakat Solo Relamora Ini Jika Mas Gibran Maju Pilgup DKI 2024 2024 Itu Redak Orang Lilo Kalau Maju Di Pilgup DKI Dan Pendapat Itu Disampaikan Oleh Mas Abdul Hakim Itu Seorang Peneliti Psikologis Politik UNS Selain Slogan Melompat Lebih Jauh Janji Gibran Adalah Akan Menuntaskan Program Pembangunan Kota Solo Nah Tetapi Dengan Nuansa Politik Yang Cepat Bergeser Dan Berubah Cepat Ini Akankah Janji Politik Gibran Tersebut Akan Termenuhi Jika Dia Betul Betul Akan Dicalonkan Sebagai Gubernur Bahkan Sebagai Capres Mampun Cawapres Nah Seperti Pendapat Pak Abdul Hakim Yang Seorang Peneliti Psikologis Politik Dari Wadas Ini Yang Mengatakan Masih Iman Iman Masyarakat Solo Masih Iman 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 Mas Gibran Sepertinya Mas Gibran Masih Digundeli Oleh Masyarakat Solo Warga Solo Dalam Penjelasannya Pak Abdul Hakim Jika Mas Gibran Masih Di Jateng Misalnya Masih Di Gubernur Jateng Masih Rodok Lilo Masyarakat Solo Tentu Warga Solo Masih bisa Menagih Janji Dan Komitmen Terhadap Warga Solo Untuk Membangun Kota Solo Yang Modern Dan Berbudaya Nah Mas Gibran Saat Ini Menurut Mas Abdul Hakim Berbeda Dengan Yang Dihadapi Pak Jokowi Saat Akan Maju Pilkandar DKI Ketika Dia Masih Menjabat Wali Kota Surakarta Pak Jokowi Sudah Hampir Menyelesaikan Dua Periode Memimpin Solo Jadi Saatnya Meneliti Karir Itu Sudah Diperbolehkan Oleh Masyarakat Solo Bahkan Didorong Oleh Masyarakat Solo Sekali Lagi Loncatan Karir Bagi Seorang Milenial Bukan Sebuah Keniscayaan Tetapi Jika Tujuannya Hanya Kekuasaan Maka Harapan Rakyat Pendukungnya Akan Sedikit Kecewa Sehingga Janji Dan Komitmen Seorang Pemimpin Menjadi Sebuah Ucapan Yang Harus Diamini Nah Seandainya Solo Ditinggal Mas Gibran Lalu Siapa Yang Pantas Meneruskannya Ya Sepertinya 90% Masyarakat Solo Belum Memikirkan Dan Belum Menemukan Sosok Wali Kota Penderus Mas Gibran Nah Akankah Ini Bukti Solo Krisis Kepemimpinan Ya Kita Tunggu Saja Drama Politik Kota Surakarta Yang Gaungnya Bisa Menyaingi Gaung Capres Copras Capres Tahun 2024 Kalau Begitu Sampai Ketemu Lagi Dalam Ngompol Ngompol Berikutnya Salam Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.